Saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Suria Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Sugianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Suria Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan, tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin, itu tidak dengan Bapak Suria Paloh. Tidak dengan Bang Suria dan tidak juga dengan Nasdem. Ya, saya ingin kembali lagi melanjutkan diskusi dengan politikus Partai Golkar, Bang Doli Kurnia. Bang Doli, pukul 1 nanti nih, PDI Perjuangan akan mengumumkan tahap ketiga ya. Lagi-lagi yang masih ditunggu-tunggu, kalau bicara soal Jakarta, tentu Ridwan Kamil, Suswono, lalu juga pasangan calon dari jalur independen. Nah, nama Anies Baswedan. Bang Doli menyikapi ini bagaimana? Ya, saya kira itu merupakan kewenangan ya, kedaulatan masing-masing partai politik yang sekarang punya fasilitas baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebuah konsekuensi yang harus dihadapi, dijalani. Dan tidak ada yang bisa menghambat ketika sebuah peraturan memungkinkan untuk kemudian bertambahnya kandidat atau pasangan calon di masing-masing daerah, bukan hanya Jakarta saja. Nah, kami tentu Partai Golkar yang sudah memantapkan, kemarin memberikan dukungan kepada Saudara Ridwan Kamil, dan juga sudah punya pasangan Pak Suswono, dan kemudian juga sudah mendapat dukungan dari sekian partai politik. 12 ya. Tentu kita sudah, bismillah, jalan, ya, apapun yang kemudian nanti akan kita hadapi. Nah, tentu nanti akan ada perubahan strategi ya. Tentu berbeda antara menghadapi satu pasangan dengan menghadapi dua atau tiga pasangan calon. Jadi, saya kira ini nanti akan menjadi kompetisi yang cukup menarik, dan tentu kita harus, ya, apapun, ya, ketika kita sudah berlayar, ya, bentang surut, ya, kita jalan terus. Mudah-mudahan sampai kepada tujuan, dan ini menunjukkan bahwa nanti, ya, memberikan dorongan kepada kami untuk bisa bekerja, melakukan konsolidasi lebih serius lagi. Ya, Bang Doli, tapi kalau melihat dari hasil survei atau selama ini kan yang bertenggar di posisi satu masih Anies Baswedan begitu ya, Rituan Kamil di posisi ketiga. Sedangkan kalau diusung oleh PDI Perjuangan, PDIP sendiri suaranya di Jakarta cukup mendominasi. Di urutan kedua begitu, Bang. Apakah ini cukup mengkhawatirkan untuk Kim Plus? Ya, saya kira kan tentu hasil-hasil survei yang selama ini ada, itu menjadi dorongan, ya, menjadi motivasi tersendiri buat kami, karena kompetisi sesungguhnya itu kan adalah di lapangan, ya, dan hasilnya nanti kemudian kita lihat pada tanggal 27 November. Jadi, waktu masih ada untuk melakukan konsolidasi, dan kemudian tentu hasil-hasil survei yang disampaikan oleh para kawan-kawan nombor survei itu menjadi catatan lah ya, buat kami untuk bekerja lebih keras, lebih serius. Bang Doli, jadi artinya dengan kekuatan dukungan dari 12 partai, lalu juga elektabilitas Ridwan Kamil, begitu, termasuk juga berpasangan dengan PKS. Nah, kan begitu, yang notabene ini juara satu di DKI Jakarta. Sanggup menghadapi, bila mana pukul 1 siang nanti, nama Anies Basodan diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan? Bang. Yakin tuh, Bang? Ya, harus sanggup, ya, harus sanggup, ya, apa, no point to return, ya. Kita sudah menyepakati, kita sudah punya calon, ya, harus jalan terus. Makanya saya katakan, apapun yang, ya, apapun yang kita hadapi ke depan, siapapun lawan yang akan kita hadapi, ya, kita jalan terus. Tentu yang saya katakan tadi, bahwa ada perbedaan-perbedaan strategi nanti yang akan kita lakukan, ya, ada penyempurnaan-penyempurnaan langkah-langkah konsolidasi, yang tadi, ya, ketika menghadapi satu calon, tentu akan berbeda dengan menghadapi dua atau tiga calon, kan. Dan ini bukan hanya berlaku di Akarta, tapi di seluruh Indonesia. Oke, Bang Ciko, sudah ada strategi yang disiapkan oleh Kim Plus nantinya, khususnya di Bilkada Jakarta. Kenapa Giroh untuk menguhumkan, gak kira-kira? Kalau melihat, nanti BDIP menguhumkan Anies Basodan, gitu ya, jangan-jangan. Kita tunggu aja lah bagaimana nanti keputusan dari Ibu Megawati, ya kan, kita tunggu juga keputusan dari teman-teman di DPP tentunya, nanti akan di, apa, kasih exclamation point-nya oleh Ibu. Tapi pada prinsipnya memang menarik ya hubungan kami dengan Partai Golkar, karena di banyak daerah, kita sama-sama mengusung, sama-sama mengusung, atau sama-sama setengah mengusung, seperti di Banten, ya kan. Artinya, ini demokrasi Indonesia ini unik memang. Tapi, kita bicara soal Jakarta. Beda, nih ya. Agak lain, ya. Agak lain. Karena memang gini, tantangan DKJ ini ke depannya kan luar biasa, ya. Terus heterogen banget masyarakatnya. Terus problematikanya juga beragam, ya kan. Pelik, lah. Problemnya kelas menengah beda, kelas bawah beda, kelas atas beda, ya kan. Dan ini memang harus betul-betul dipimpin oleh sosok-sosok yang mengerti betul, lah. Tentu kait Jakarta. Termasuk Anies Baswedan di situ, ya. Dan Basuki Caya Pernama. Dan Jarot, ya kan. Dan Bang Ranu yang anak Jakarta, ya kan. Ada poin penting terkait, kalau PDIP mengambil Anies Baswedan, ini bisa menjadi, apa ya, mungkin salah satu upaya untuk menambah ceruk. Nah, dari PDIP seperti apa? Tahan dulu, ya. Nanti kita akan sampai lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Terima kasih.